Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Asnan Wai Di channel Asnan Wai Dalam rubrika TPKU Kupas Tuntas Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Gimana kabarnya Sobat? Semoga tetap semangat Senyum dan bahagia Tentunya tuntaskan penelitian kawan-kawan ya Baik, di tahun baru ini kita ucapkan dulu selamat tahun baru ya Semoga di tahun ini teman-teman yang berjuang di skripsi Cepat kelar skripsinya Biar menampaki nanti sukses yang lain Amin Bagi yang melakukan penelitian Semoga lancar juga Amin Kali ini kita akan sedikit urai teman-teman ya Sedikit panjang Tentang teknik analisis Kualitatif Data kualitatif Jadi bagi teman-teman yang penelitiannya Jenisnya adalah kualitatif Simak sampai akhir Biar tidak gagal paham ya Baik Teknik analisis data ini Menjadi salah satu yang paling urgent ya teman-teman ya Di suatu tahapan penelitian Artinya Kalau teknik analisis datanya ini Keliru Maka nanti Endingnya pun akan Keliru Begitu ya Ada dua teman-teman yang populis Atau populer di analisis data kualitatif Yang pertama tentu Yang sudah banyak kita temui Teman-teman temui Baca gitu ya Tentu dari Mills dan Huberman ya Ada tiga tahap Kemudian yang kedua adalah Dari Spreadling Ya itu sedikit banyak Eh sedikit banyak Banyak sedikit Ada empat tahap gitu ya Ada empat Step Yang harus dilalui Oleh si Spreadly Ya oke Yang pertama Untuk Mills dan Huberman Tentu Tiga tahap itu Sangat populis sekali Teman-teman ya Ada tiga tahap Yang pertama adalah Reduksi data Tentu Kata reduksi data Di situ Kan teman-teman tadi Sudah mengumpulkan Banyak data ya Nanti kita juga akan bahas Teknik pengumpulan data Di kualitatif Gitu ya Data yang sudah teman-teman Kumpulkan itu kan Banyak sekali ya Jadi perlu yang pertama Si Mills dan Huberman itu Perlu direduksi Arti reduksi tentu Dibuang Yang tidak penting ya Spam gitu ya Yang spam-spam Buang Biar resolusi Dua detik Tiga ini Lebih Mantap Jadi data yang Segitu banyak Teman-teman ya Yang kira-kira Ini tidak Menjawab nanti Fokus penelitian Di kualitatif Itu Dibuang ya Jadi hasil wancara Biasanya teman-teman ya Wancara Kemudian Apa namanya Ada perdemahan wancara Di situ kemudian Ternyata kurang puas Terus Buat lagi Apa Melakukan wancara lagi Datanya itu Ternyata banyak Yang tidak penting Itu buang saja Yang kira-kira Tidak menjawab pertanyaan Atau Rumusan Atau Fokus penelitian Itu buang saja Kemudian yang kedua Adalah display data Setelah teman-teman tuh Pilah-pilah Ya Pilih-pilih Data yang berguna Dan tidak Kurang berguna Yang useless And useful Maka Teman-teman Yang kedua adalah Penyajian data Atau display data Ya Ini yang menarik Di sini adalah Di kualitatif Memang Kita tidak ada Data Angka ya Teman-teman ya Semua Berupa Apa namanya Narasi Deskriptif Berupa Tentang sifat Atau karakter Yang ditulis Dalam bentuk Orian Kalimat Tetapi Untuk penyajian data Tentu kita Boleh dong Meminjam Bentuk-bentuk penyajian data Dari Kuantitatif Seperti diagram Chart Kemudian Pitogram Dan seterusnya Sekedar untuk Menampilkan Apa namanya Temuan-temuan itu tadi Kemudian Untuk urian Dari Atau untuk interpretasi Dari Data itu tadi Display data Itu kita tentu pakai Naratif Dan Ataupun Deskriptif Ya teman-teman ya Tidak masalah Jadi misalnya Kita Meneliti tentang Kepuasan pelanggan Katakanlah Maka disitu Teman-teman Nyebar wawancara Ataupun Survey gitu ya Sil surveynya Boleh ditampilkan Dalam bentuk Penyajian data Tentunya ya Kemudian Yang ketiga Setelah disajikan Biar lebih Esketching Tentu teman-teman Harus Kata si Mills Dan hubungan Tentu Harus ada Benang merahnya Ya Harus ada Konklusi Ada Konklusi ya Atau Penarikan kesimpulan Meskipun Dari kualitatif Tentu kita Endingnya adalah Apa namanya Membuat Suatu hipotesis Atau tesis Baru Temuan baru Sehingga kita bisa Apa namanya Memperkaya Ya Hasanah Temuan penelitian Yang sudah-sudah Di kualitatif Tetapi Perlu Penarikan kesimpulan Dari Reduksi data Kemudian Didisplaykan Biar lebih Cantik gitu ya Kemudian Perlu Ditarik juga Kesimpulan Sehingga bisa Menjawab Fokus penelitian Ini Apa gitu ya Kepuasanya bagaimana Apakah sangat bagus Atau tidak bagus Kalau tidak bagus Tentu ada Lanjutannya Tidak sekedar Titik disitu ya Kalau kualitatif Perlu Pendalaman Tentunya ya Baik Itu Untuk Mills dan Huberman ya Teman-teman ya Ada tiga tahap Tadi Kemudian yang kedua Adalah Spreadley Dua tokoh ini Terkenal Kalau spreadley Tentu Ada empat tahap Lebih ke analisis Yang pertama Analisis domain Kalau teman-teman Di bidang sosial Ini cocok Karena analisis domain itu Domain itu Artinya Asal ya Tentu Disini adalah Menganalisis Gambaran umum Tentang suatu Apa namanya Suatu Kasus gitu ya Katakanlah suatu kasus Atau suatu apa Yang lagi Viral Kemudian Ini kira-kira Masuk di Daerah asal Atau domain Yang mana gitu Misalnya Yang lagi Hot sekarang Misalnya Untuk Ini ya Aliran dana Misalnya Itu masuk apa Ke korupsi Misalnya Dan seterusnya Berarti Dia masuk Di korupsi Di domainnya Itu di korupsi Bisa Jadi di dalamnya Nanti Kita tulis lagi Di tahap yang kedua Yaitu analisis Taksonomi Ya Analisis taksonomi Ini Pakai istilah-istilah Dari Apa namanya Dari Sain ya Taksonomi Tentu Tentu Ada urutan Di situ Setelah kita Tahu Dia masuk Di domain Mana Maka Perlu Dianalisis Lagi Dibedah Lagi Dibedah Lagi Kira-kira Katakanlah Kalau tadi Masuk di ranah Yang korupsi Maka Di dalamnya Menyangkut Apa Ada apa Misalnya Kejujuran Misalnya Atau apa Maka Itu ada Unsur-unsurnya Yang dibedah Di situ Itu Analisis Taksonomi Namanya Kalau di Spreadly Kemudian Yang ketiga Adalah Analisis Komponensial Jadi Setelah Taksonominya Hierarkinya Disusun Apa aja Unsurnya Yang ada Di situ Maka Tiap Komponen Itu Tadi Itu Perlu Dibedah Lagi Biar Lebih Dalam Lagi Ini Bedanya Kalau di Spreadly Kalau di Ilmu Sosial Tentu Sangat Cocok Karena Ini Relate Sekali Dengan Keinginan Spreadly Ini Untuk Memperdalam Terus Meskipun Sama Secara Urgensi Itu Sama Dengan Si Mils Tentu Yang Keterakhir Setelah Masing-masing Unsur Itu Tadi Dianalisis Dibedah Setelah Kita Urutkan Di Taksonomi Maka Yang Terakhir Ada Analisis Tema Kultural Itu Menarik Jadi Apakah Ada Lintas Domain Ataukah Antar Domain Itu Juga Ada Atau Seperti Apa Sehingga Itu Bisa Menjawab Nanti Fokus Ataupun Perumusan Penelitian Yang Ada Intinya Adalah Baik Teman-teman Mau pakai Mills Dan Huberman Maupun pakai Spreadly Yang Terkenal Dua Itu Dianalisis Data Kualitatif Sama 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 Kalau Mau Mills Dan Huberman Tentu Ada Pertimbangan Lebih Tiga Lebih Fokus Kalau yang Spreadly Itu Lebih Dalam Semoga Bermanfaat Tetap Semangat Nanti Kita Bisa Sharing Lagi Di Kolom Eh Di Bimbingan Teman-teman Semoga Tetap Bermanfaat Ini Konten Tetap Senyum Jaga Kesehatan Selamat Tahun Baru Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh